Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang anatomi sel. Sebelum menonton video ini, pastikan Anda telah menonton video sebelumnya mengenai teori sel. Setiap sel memiliki struktur yang hampir sama kompleksnya dengan tubuh manusia, misalnya setiap sel mengandung molekul sebanyak tubuh mempunyai sel. Setiap sel dikelilingi oleh membran dan mengandung protoplasma. Membran nukleus tidak terlihat pada saat proses pembelahan sel. Protoplasma ini terdiri atas nukleus yang dijaga terpisah dari bagian sel yang lain oleh membran nukleus dan substansi gelap yang disebut sitoplasma. Sel terdiri atas air, protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai ion seperti kalium, magnesium. Di dalam sitoplasma juga terdapat berbagai struktur protein kompleks yang disebut organel. Sel mempunyai variasi ukuran dari 2 sampai 20 mikrometer. Misalnya limfosit salah satu jenis sel darah putih memiliki diameter sekitar 8 sampai 10 mikrometer. Semua sel di dalam tubuh terpisah dengan sel yang terdapat di permukaan tubuh, dikelilingi oleh cairan yang disebut cairan ekstrasel atau cairan yang berada di luar sel. Pada video selanjutnya, kita akan belajar mengenai membran sel. Silahkan menonton video tersebut pada channel ini. Channel Ruang Dosen Bila Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan silahkan subscribe bila berminat dengan video pembelajaran seperti ini. Terima kasih Terima kasih